Selamat pagi, salam perhorasan, salam sukacita selalu di dalam Tuhan. Kiranya kita tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, salam perhatian. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Bapak, ibu, saudara, saudara, demikian firman Tuhan. Hati ku bersuka cita karena pertolongan Tuhan. Demikian kesaksian yang diucapkan oleh Hana, yang dinyatakan oleh Hana dalam doanya, dalam doa puji-pujian Hana kepada Tuhan. Mungkin bapak, ibu, saudara, saudara, sudah tahu kisah Hana, ibu dari Samuel. Samuel seorang imam pemimpin Israel yang terkenal. Yang lahir pada masa pemerintahan atau kepemimpinan Imam Eli. Bapak, ibu, saudara, saudara, Hana berdoa komat kamit di dalam rumah Tuhan. Memohon kepada Tuhan agar Tuhan berkenan kepadanya dan memberikannya seorang anak. Dan doa saya bapak, ibu, saudara, saudara, hari ini kepada amang, inang, kawan-kawan, saudara, saudara, yang masih merindukan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga. Kiranya Tuhan memberikan anak yang amang, inang, rindukan di tengah-tengah keluarga Anda. Amin, bapak, ibu, saudara, saudara. Kiranya Tuhan mengabulkan doa permohonan amang, inang, semua. Akan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga dan amang, inang, juga. Bapak, ibu, saudara, saudara, kiranya tetap berdoa, setia, tak henti-hentinya memohon kepada Tuhan. Agar Tuhan juga memberikan anak di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Yang pertama yang boleh kita teladani dari ayat ini, bapak, saudara, saudara. Berdoa. Hana berdoa memuji Tuhan. Karena Tuhan menjawab doanya, memberikan Samuel di tengah-tengah keluarganya. Dan kemudian Hana mempersembahkan Samuel ke tengah-tengah rumah Tuhan, baik Tuhan sebagai hamba pelayan di tengah-tengah di dalam rumah Tuhan, rumah ibadah, baik suci. Maka, bapak, ibu, saudara, saudara, satu hari ini, dari firman Tuhan yang telah kita dengar, jangan henti-hentinya memohon kepada Tuhan. Secara khusus, bapak, ibu, saudara, saudara, yang merindukan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga. Berdoa lah, mohonlah kepada Tuhan, suatu saat Tuhan akan memberkatimu dan engkau akan bersuka cita karena Tuhan telah menolongmu dan memberikan apa yang telah engkau inginkan, yang telah engkau rindukan, yang engkau minta dari Tuhan. Dia bersuka cita karena Tuhan, karena Tuhan menjawab doa-doanya. Dan yang kedua, bapak, saudara-saudara, jangan lupa bersuka citalah. Apapun ragam berkat yang telah kita terima di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kita, di hidup kita, ingatlah senantiasa untuk bersuka cita dan memuji Tuhan, mengucap syukur. Itu bahaya sehidupku kami, yang merita jamidah, itu akan merasni roha di perrohaimahamu, asa ingat, mahu mauliatah, itu dia pada. Disudiak ke panggurupian, dan tajalo, diperdelaianan ini, itu dapat mengenang, itu kita minta mauliatah, hukut pasahatan, hamulatio, nirohatah, itu Tuhan. Asa patar di si, daida halongangan, habalgaun, kuasa, Satu hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun Amanginang berada dimanapun kita beraktifitas bekerja Ingatlah selalu untuk berdoa Jika engkau sedang bergumul di tengah-tengah pekerjaanmu Di kantor, di sekolah, dimanapun Berdoalah agar Tuhan membantumu menyelesaikan pergumulanmu pekerjaanmu Di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara-saudara Jika engkau sedang bergumul karena sesuatu hal Berdoalah jangan berhenti berdoa Karena Tuhan akan memberikannya Sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara Mari kita menyanyikan buku ND nomor 758 ayat 1 Jaha Bapak Ibu Saudara-saudara Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.